Hai ketemu lagi di channelnya bengkel outer kali ini kita akan coba upgrade lagi sepeda dari Pacific input 100 sepeda ini masih dikisaran harga 1 jutaan yang hamp menghampiri 2 juta rupiah yang dimana kalian-kalian yang punya sepeda ini pasti menginginkan upgrade seminim mungkin ya paling tidak harganya tidak sampai 2 juta rupiah untuk pengupgradennya tapi yang akan menghasilkan sepeda seperti harga 4-6 jutaan part-part apa aja sih yang harus kalian ganti di sepeda ini baiklah kita lanjut ke pengupgraden sepeda ini pertama-tama kalian harus mengetahui untuk halnya si freehub ini freehub ini memiliki hall 36 hall atau 36 lubang yang akan kita ganti ke freehubnya speed tapi memiliki hall cuman 32 untuk sprocketnya juga akan kita ganti ke Shimano 8 speed 1234T model kaset untuk penyesuaian di freehub speed tadi kenapa sprocketnya juga harus ganti karena sprocket bawaan sepeda si Pacific input 100 ini dia masih modelnya Drut atau model freewheel freewheel bawaan sepeda ini dari Shimano 1428T 7 speed yang tidak bisa dipasang ke freehubnya speed karena freehubnya speed tadi sudah model kaset atau slope jadi jika kalian menggantinya ke freehub speed kalian harus juga mengganti untuk sprocketnya yang model kaset atau model slope sedangkan untuk rotor atau piringan cakram kita masih menggunakan bawaannya karena si piringan cakram ini memiliki diameter 44 mm dia sama dengan kedudukannya si freehub speed ini sama-sama memiliki diameter 44 mm six ball jadi akan kita ganti di website belakang ini hanya freehub sama sprocketnya untuk jari-jari velg ban luar dan ban dalam itu tetap pakai yang ada walaupun freehub bawaan speed tadi hanya memiliki 32 hold hal sedangkan bawaan sepedanya 36 hold apakah itu bisa ya pasti bisa makanya ditonton terus videonya website ini memiliki lingkaran 26 inch mungkin kalian bertanya-tanya kenapa si velg 36 hold sedangkan dan freehub yang dipakai disini menggunakan 32 hold jawaban saya disini sangat simpel jika velg 36 hold dan freehub 36 hold itu sudah biasa dalam video sedangkan untuk velg 36 dan freehub 32 hold itu sangat jarang dimasukkan dimasukkan dalam video mungkin ada tapi tidak terlalu banyak atau hanya sedikit nah makanya jangan di skip dulu videonya tonton agar kalian tahu untuk penganyaman jari-jarinya akan kita ikuti seperti penganyaman bawaan sepeda ini kalian harus lihat dulu ini penganyaman penganyaman halat 1 hanya saja nanti di velgnya akan kita kosongkan 4 lubang dengan tetap menggunakan penganyaman halat 1 backlight akan kita skip aja untuk videonya karena kalian juga pasti bisa untuk melepas jari-jari velg ini cara pasang jari-jari ke freehub sudah saya bikinkan videonya nanti akan saya taruh linknya di deskripsi bagian bawah untuk cara penganyaman velg pun sudah saya ajarkan di video sebelumnya juga cara anyam velg dengan halat 1 jika di video sebelumnya penganyaman halat 1 kalian sudah bisa untuk mengaplikasikan ke penganyaman halat 1 tapi dengan velg 36 dan freehub 32 kalian juga pasti akan bisa di video kali ini akan saya ajarkan bagaimana caranya bisa dilihat untuk jari-jarinya lebih 4 bilah karena si freehub hanya 32 hole seperti biasa kita ambil untuk jari-jari dengan penganyaman halat 1 baru dimasukkan setelah dipasang nipel keduanya ambil lagi jari-jari dengan penganyaman halat 1 tapi kali ini yang biasanya kalian hanya memberikan jarak satu lubang atau kosong satu lubang kali ini harus dua lubang yang kita lewati atau kita kosongkan disini kita ambil lagi dengan memberi jarak satu lubang kalian ambil lagi dengan dan memberi jarak dua lubang di velgnya disini kalian ambil lagi dengan penganyaman halat 1 dengan jarak satu lubang terus kalian ambil lagi dengan penganyaman halat 1 tapi dengan jarak dua lubang seperti itulah seterusnya jika jari-jari dengan penganyaman halat 1 dan 4 bilah sudah terpasang dengan satu kosong di setiap velgnya baru kalian ambil lagi jari-jari dengan penganyaman halat 1 dengan memberi jarak dua lubang di velg saya rangkum disini dengan jari-jari 4 bilah yang sudah terpasang dengan kosong di velg 1 barulah kalian lanjutkan lagi dengan penganyamannya dengan memberi kosong di velg 2 ambil empat bilah lagi terpasang dengan kosong di velg 1 setelahnya baru kosongkan dua lagi untuk di velg baru dianyam lagi begitulah seterusnya tapi buat kalian yang masih belum mengerti kalian bisa komen di kolom komentar saya usahakan akan jawab secepatnya nanti hasil akhirnya di velg ini akan kosong empat lubang apakah empat lubang tadi akan mempengaruhi dalam penyetelan ke velg apakah dia mau center atau tidak saya jawab disini dia akan center dan tetap rapi seperti inilah jadinya ada jarak 4 yang kosong untuk jari-jari sudut ke sudut ini hasil setelah kita setel untuk velgnya apakah dia rapi kalian bisa lihat sendiri dan bagaimanakah suara speed terima kasih terima kasih terima kasih untuk part apa aja yang diganti dan untuk harganya akan saya tulis di deskripsi bagian bawah kalian bisa langsung cek selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati part tambahan yang harus kalian siapkan seperti ini handle rem 1 dan shifter 1 juga shifter 8 speed karena bawaan sepeda masih menggunakan shifter 7 speed ini lah setelah dipasang inilah setelah dipasang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati